PENULARAN DEMAM BERDARAH PENULARAN DPD DALAM MENJAGA LINGKUNGAN MASYARAKAT DIRINYA MENGGANDING SELURU RT DAN RW UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN BEBAS DARI NYAMUK DAN DEMAM BERDARAH Untuk DPD DI KEMATAN PENULARAN Itu memang Kita akan Bebas, kita akan menggerakkan Dari Untuk musim PENULARAN PENULARAN Seperti sekarang ini Kita galakkan Ini untuk Gotoroyong Ini Gotoroyong Membasikan saluran-saluran Yang memampet Terutama itu Barang-barang bekas Yang ada di sekitar lingkungan Wilayahnya Untuk dibasihkan Kemudian juga Sama-sama Memiliki jadwal Gotoroyong Di masing-masing kelurahan Sedang itu ia terus menghimbau Masyarakat untuk Menggalakan kegiatan tersebut Sampai di tingkat RT RW Agar masyarakat sadar akan Kebersihan lingkungan Terutama saat memasuki Musim penghujan Seperti sekarang Selanjutnya Pihaknya juga terus Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Untuk langkah-langkah Pencegahan penyebaran DPD Seperti Pemberian fogi Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Kecamatan Tanjung Pinang Timur Memang merupakan Wilayah dengan tingkat Penularan DPD tertinggi Dengan lokasi Paling banyak adalah Di Kelurahan Pinang Kencana Dengan catatan kasus Bayang 53 orang Julia Puspita Melaporkan dari Tanjung Pinang